Apa bahayanya dan dampak terbesar untuk penelenggara pemilu? Bisa diapakan data-data ini nantinya? Masyarakat pasti akan was-was juga kalau mereka tahu sampai sedetail itu. Yang juga menjadi kekhawatiran adalah kalau kemudian nanti KPU menggunakan perangkat teknologi sebagai tools untuk melakukan rekapitulasi, itu tidak aman. Misalnya perangkat teknologinya tidak aman. Pengalaman kita di pemilu 2019 yang lalu, misalnya KPU punya yang namanya situng, Sistem Informasi Penghitungan. Itu bukan hasil resmi, hasil resminya tetap hasil yang manual itu. Tapi ketika situngnya misalnya ada salah hitung, salah input, dan lain sebagainya, orang langsung nunjuknya ke KPU, oh KPU-nya curang, KPU-nya diretas, dan sebagainya. Ini kalau kemudian tadi data hasil pemilunya, kalau perangkat teknologinya tidak disiapkan, kebersihan teknologinya tidak disiapkan, kan ada kekhawatiran misalnya nanti pilihan-pilihan kita itu bisa diretas, nanti bisa merembet ke hasil pemilu. Nah, itu kan yang kita tidak inginkan. Makanya menggunakan teknologi ini seharusnya tidak sekedar fashion. Fashion itu maksudnya apa? Canggih-canggihan saja. Kan kita harus siapkan juga perangkat-perangkatnya itu betul-betul siap. Nah, sampai hari ini saya kayaknya belum dengar nih KPU itu menyiapkan seperti apa untuk penghitungan atau misalnya rekapitulasi dengan teknologi itu.